Terima kasih. Dan kita membuka diri untuk pengangguran sudah juga disepakati oleh Paslon 02. Jadi statementnya sudah jelas. Apa yang saya katakan justru di aminkan. Jadi selesai. Masyarakat tinggal memilih karena suara rakyat itu suara Tuhan. Kita percaya kepada masyarakat dan saya yakin bahwa masyarakat pasti akan memilih kami. Itu sudah jatuh. Tidak bisa ditawar-tawar. Kita terlalu yakin bahwa Paslon 01 akan menang dalam pertarungan pilihan. Bapak, terkait dengan rumah bupati, itu kan komitmen dari Paslon 01 untuk membuatnya dengan rumah jabatan. Dan sementara rumah jabatannya belum ada sampai sekarang. Setelah terpilih menggunakan rumah pribadi, apakah disewa atau tidak disewa? Tadi kan saya suruh komitmen. Karena itu prinsip. Tidak bisa digoyang-goyang apa yang menjadi prinsip dan sikap kita untuk kepentingan. Karena citra Kabupaten Malat ini salah satu adalah kita bangun pusat pemerintah Kabupaten. Karena itu setelah kami terpilih dan belum, ya kami diam dulu di rumah kami masih-masih. Sambil membangun rumah jabatan, sambil membangun pusat pemerintah Kabupaten. Setelah itu kita membaatkan. Karena itu anggaran-anggaran pemerintah. Untuk rumah jabatannya itu inisiatifnya bagaimana dari Paslon 01? Pertanyaannya inisiatifnya bagaimana? Kan mau disewa atau bagaimana itu rumah jabatannya? Rumah jabatan secara tegas kami ada komitmen dengan apa yang telah kami kampanyikan. Kami tidak sewa. Karena kita tinggal di rumah sendiri tidak perlu disewakan. Justru uang sewa itu kita alihkan untuk membangun rumah jabatan. Ini tanggapan Bapak untuk Paslon nomor 2 ini berkaitan dengan debat tadi. Kesan-kesan Bapak tadi menghadapi inkamban ini. Saya anggap biasa-biasa saja. Saya tidak ada beban apapun. Dan saya punya ide yang cukup cerdas. Cukup excellent. Saya punya ide yang memang menyentuh kepada masyarakat. Dan ada inovasi yang sangat terbarukan itu adalah kita bisa perhatikan. Kami bisa memikirkan nasib daripada hukum dan raja. Ini karena mereka juga membagian daripada. Dan kemudian ada investasi. Juga kita pikirkan untuk mereka menganggut. Sesuai informasi dari KPU masih ada debat berikut lagi. Apa yang perlu Bapak siapkan untuk nanti debat-bubat? Ya setelah kami tidak ada. Tapi kalau pun ada ya kita siap saja. Tapi ini kan soal terbentur waktu apa semua ya. Jadi kita kan belum pastikan sesuatu yang besok apabila-apabila ini kan belum-belum pastikan. Kita pastikan saja. Pak wakil, apa komitmen menangnya untuk pilkada kali ini? Satu setiap tahun kerjaya, yakinlah menang. Yakin dan sangat yakin, seyakin, yakin. Untuk Pak wakil sendiri ini, yang Pak wakil hadapi ini juga bukan orang lainnya. Wakil dari KPU ini juga merupakan bagian dari keluarga. Apakah strategis terhadap begini yang selalu disiapkan? Yang jelas saling tahu. Ini istilahnya pertarungan antara DAPI 3. Ya sudah, para pendiri sudah, Bapak Ketua KPU tetap, Bapak KPU tetap, Bapak KPU, tetap, Bapak KPU. Tetap, Bapak KPU tetap, ya. Nanti, kondisioner KPU Malangka, ketua KPU-nya sekretarian KPU Malangka. Silahkan. DAPI 3 kami lalu menang, telah berlaku. Oke, Pak. Ijin, satu lagi. Ijin. Tadi kan dalam debat itu sempat disinggung pertama oleh Pak Selun Anda bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mendatangkan investor. Investasi. Investasi. Nah, ini berkaitan dengan investasi. Ini kan pemerintah pusat sendiri sudah membuka regulasi, yaitu melalui undung mencipta kerja tadi. Nah, itu sementara kita di daerah mau seperti apa? Menangkapi keran yang sudah dibuka oleh pemerintah pusat tersebut. Ya, cukup mendukung. Intinya kita terbuka. Harus banyak menerima. Bahkan kita pemerintah tidak boleh tidur bila perlu cari lebih banyak lagi. Biar datang ke arah belakang. Supaya bisa lebih meningkatkan lagi yang namanya pemerintah. Berarti tinggal menjalankan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sineris. Ya, sineris. Oke. Pak Calon Bupati tentang keseluruhan proses dibatahari ini. Kesalahan yang bisa dipangkap, apakah perjalannya itu menggidih politik untuk jangkara berguna menurut keseluruhan pemerintah? Ya, saya kira ini kan satu rangkaian tahapan untuk menunjukkan keseluruhan pemerintah. Jadi, yang saya pantau, ya cukup menarik. Pertanyaannya cukup menarik, cukup berbawah. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap nomor yang saya tarik selalu sesuai dengan provisi saya. Selalu sesuai dengan tukuk saya. Ini juga kekuatan Tuhan, kekuatan alam semesta. Tanda alam. Bahwa SNKT pasti menang. 0-1 pasti menang. Untuk penegasan di closing statement tadi, Pak. Closing statement. Ya, saya mengandari. Bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Yang berhak memilih adalah rakyat. Bukan siapa-siapa. Yang punya hati suara itu rakyat. Karena itu kita harus serahkan sepenuhnya kepada rakyat. Karena koalisi kami adalah koalisi kerakyatan yang kami percayakan untuk memilih. Pasro 0-1. Baik. Untuk ketua tim. Izin. Untuk ketua tim. Izin.